Inilah NH 57 tahun kasubag persidangan DPRD Banjar yang ditetapkan penyidik Satres Krim Polres Banjar sebagai tersangka dalam kasus tugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPRD Banjar M. Roviki untuk surat agenda sidang pemilihan Ketua Komisi 4 DPRD Banjar pada bulan April 2022 lalu. Berdasarkan keterangan tersangka dilakukan penahanan oleh Polres Banjar pada tanggal 2 Maret 2023 dan sehari kemudian mengeluhkan gangguan kesehatan. Dari keterangan kesehatan tersangka terus memburuk dan kemudian diajukan permohonan pembantaran dan dirawat di sebuah rumah seki swasta hingga tanggal 6 Maret sehingga rencana pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Banjar urung dilaksanakan. Menurut kuasa hukum tersangka NH Rahmi Fauzi, kliennya mengalami depresi pasca penetapan tersangka dan riwat penyakit asmanya kambu sehingga membutuhkan perawatan medis. Rencananya tanggal 6 diperiksaan sebagai tersangka namun dibatalkan karena tersangka masih dirawat. Ya, memang ibu ini dari sejak sebelum ditahan juga kondisinya sudah sakit-sakitan karena ada riwayat penyakit asma dan jantung. Nah kemudian karena pada hari Jumat pagi atau hari Kamis kan saya, kita kan kuasanya baru Jumat. Itu diadakan penahanan, dilakukan penahanan menulis penyidik Polres Banjar. Kemudian pada hari Minggu resmi yang bersangkutan itu dimasukkan ke rumah sakit, di Tengfani dan menurut informasi dari penyidik bahwa lihat kami itu untuk sementara dibantarkan penahanan. Yang bersangkutan memang sudah ada riwayat penyakit asma gitu. Karena ada dilakukan penahanan, mungkin karena di 10 di beliau mungkin secara fisikis juga tertekan, sehingga tabuk penyakitnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Intan pun mengaku kini masih mengupayakan perdamaian dengan Ketua DPRD Banjar M. Roviki. Kendati hal itu tak bisa lagi membatalkan proses hukum yang sudah berjalan. Tardasi Topolita TV Martapura Terima kasih telah menonton!